Bogor menyuguhkan pemandangan alam yang membuat kita sulit untuk melupakannya. Selain wisata alam curugnya yang mempesona, ada banyak kafe yang cozy dan instagramable untuk bersantai bersama teman-teman atau keluarga. Untuk kamu yang mau nongkrong sama teman-teman atau santai bareng keluarga, bisa datang ke salah satu kafe berikut ini. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa to subscribe, like, dan share. Terima kasih. Yang pertama, Ngopi di Sawah Kafe yang terletak di Jalan Puri Cemara puncak km 72 nomor 90 Gadok, Megamendung, Bogor ini. Menyuguhkan pemandangan sawah yang cantik dan hidangan tradisional yang mungkin jarang kamu temui. Satu hal yang menarik di kafe ini adalah padi yang ditanam secara alami di tengah kafe, yang akan membuat kamu merasa nyaman ketika nongkrong bareng teman-teman atau bersama keluarga. Yang kedua, Mendaki Kopi Ketika kamu di sana, kamu bisa merasakan sensasi sejuknya khas pegunungan, karena mendaki kopi berada di kaki Gunung Salak dan kafe ini mengusung tema Go Green. Tepatnya, kafe hits dengan hidangan yang lezat ini berada di desa Sukaharja, kecamatan Cijeruk, Bogor. Buat kamu yang hobi foto-foto dan agar tetap terlihat eksis di medsos, tenang saja, Mendaki Kopi punya banyak spot cantik untuk kamu. Antara lain di sana ada balon udara, bulan sabit, sayap burung yang bisa kamu jadikan sebagai spot foto. Mendaki Kopi Buka mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Sedangkan di hari Senin dan Jumat mulai buka pada jam 1 siang sampai jam 10 malam. Yang ketiga, Kafe Pasir Angin Kafe yang mengusung tema alam dengan hutan pinus yang indah, Kafe Pasir Angin bisa menjadi tempat bersantai sambil berayun di hamok. Dan ada juga pemandangan Gunung Gelis yang bisa jadi spot foto yang cantik. Kalau sore hari, kamu bisa menemukan sunset yang indah dan malam harinya pun tentu tak kalah memukau. Lampu-lampu kota akan terlihat jelas dan akan menambah kenyamanan ketika kamu bersantai di sana. Lokasi Kafe Pasir Angin berada di daerah Pasir Angin, Megamendung, Bogor. Dan saat weekdays, kafe ini buka dari jam 10 pagi dan tutup jam 10 malam. Sedangkan weekend buka jam 8 pagi dan tutup jam 9 malam. Yang keempat, Ruang Rakyat Coffee dan Garden Sambil menyegarkan pikiran dan menikmati secangkir kopi, Ruang Rakyat Coffee dan Garden bisa jadi tempat yang cocok buat nongkrong bersama teman-teman atau keluarga kamu. Kedai kopi ini memiliki area yang luas dengan ruang hijau terbuka dan memiliki desain bangunan yang menarik dan minimalis. Ada beberapa hiasan sederhana yang senada dengan konsep kafe ini, yang bisa kamu jadikan sebagai spot foto bersama teman-teman atau keluarga. Nah, untuk hidangannya ada banyak racikan kopi hingga makanan berat khas Sunda. Ruang Rakyat Coffee dan Garden berada di Jalan Beo, nomor 7, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Untuk Senin sampai Jumat, kedai kopi ini buka jam 1 siang tutup jam 10 malam, sementara Sabtu dan Minggu dari jam 9 pagi dan tutup jam 10 malam. Yang kelima, Kedai Kopi Cuseyo Para K-popers harus tahu nih, keberadaan kedai kopi Cuseyo. Ya, coffee shop kali ini menawarkan nuansa Korea Selatan. Makanannya pun menawarkan hidangan khas Korea seperti Tetopoki, Samyang, dan Ramyeon. Sedangkan nama minumannya berbau K-pop seperti Kopi Opa, Kopi Uni, Spring Day, hingga Red Flavor. Untuk kamu yang tertarik, kedai kopi Cuseyo punya banyak cabang. Untuk yang berlokasi di Bogor, kedai kopi ini berada di Jalan Pajajaran Indah 5, nomor 8, Baranang Sian, Kota Bogor. Kopi Cuseyo juga menyediakan foto kart dan stiker dari Boy dan Girl Band Korea. Di berbagai sudutnya pun terdapat banyak poster K-pop yang terpajang, yang bisa dijadikan spot foto sama kamu. Demikian akhir video ini, bila kamu suka video ini jangan lupa to subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.